Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students My name is Mirz Lainatu Fadila I teach English Call me Miss Ella Nama ibu Aylatul Fanila Ibu mengajar bahasa Inggris Panggil ibu Ibu Ella atau Miss Ella ya How are you students? Apa kabarnya anak-anak? I hope all is well Ibu harap semua baik-baik ya Before starting the lesson Let's read Basmala Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa artinya? Ya greeting adalah kata sapaan atau salam Apa saja ucapan greeting itu? Coba perhatikan bukunya Buka pada halaman 2 Selamat pagi selainkinkah Listen to and repeat after your teacher Kamu dengarkan lalu kamu ulangi ya Greetings Good morning Good morning Good afternoon Selain itu, hi, hello juga adalah kata sapaan Nah, artinya satu persatu ya Good morning, selamat pagi Apa diucapkannya? Diucapkannya pada kegiatan di pagi hari Good afternoon, selamat siang Kata sapaan yang diucapkan untuk kegiatan pada siang hari Good evening, selamat sore Kata sapaan yang diucapkan untuk kegiatan sore hari Nah, itu adalah contoh kata sapaan yang bisa kita ucapkan saat bertemu dengan gurumu atau temanmu Now, look at the picture at the second text Coba lihat gambar pada tugas kedua Di bawahnya ya Ada gambar anak yang saling menyapa dengan temannya Yaitu antara Ines dan Alia Alia menyapa Good morning Ines Ines menjawab dengan sapaan Good morning Alia Nah, jika temanmu menyapa dengan sapaan Good morning Maka kita jawab Kita respon dengan good morning Jika temanmu menyapa dengan sapaan Good afternoon Maka kita merespon Juga dengan jawaban yang sama Good afternoon Jika disapa Dengan kata Sapaan good evening Maka kita juga merespon atau menjawabnya Dengan jawaban good evening Selain greeting Yang tadi ibu sebutkan Ada juga sapaan yang diucapkan Saat berpisah Atau partings Masih di buku halaman 2 Contoh sapaan Berpisah Yaitu Goodbye See you Dan good night Goodbye artinya selamat tinggal See you Sampai bertemu lagi Good night Selamat malam Nah, good night Diucapkan saat kita mau pergi tidur Atau beristirahat Selanjutnya Selanjutnya Open page For Ya, buka halaman 4 Disitu ada Latihan Dialog Atau percakapan Bisa kamu praktekan Dengan Temanmu Kita Baca Satu persatu ya Number one Seorang guru Menyapa Murid-muridnya Di dalam kelas Hello students Good morning Siswanya menjawab Hello Mr. City Good morning Number two Ada Halim dan Fadli Good afternoon Halim Good afternoon Fadli Number three Ada Alia dan Halim Good evening Good evening Alia Alia menjawab Good evening Halim Number four Goodbye Fadil Fadil menjawab Bye Alia Ada tugas di bawah Choose the correct response Pilih dengan Jawaban yang benar Ada dua pilihan Disitu Dalam kotak Ada goodbye Dan good morning Denny Menyapa Umar Good morning Umar Maka Sapaan yang dijawab Umar Yang mana Yang benar Goodbye atau good morning Iya betul Good morning Denny Seperti itu ya Baik Lihat Ke halaman 6 nya Pada tugas ke 7 Nah tuliskan Write the correct response Tuliskan Jawaban yang benar Jika temanmu menyapa Good night Maka kamu Menjawab apa Betul Good night Jika temanmu menyapa Hello Kamu menjawab apa Ya hello Bisa atau hi Baik Selanjutnya Ada Lagu Hom Pimpa Menyanyikan lagu Hom Pimpa Perhatikan gambar Ada Alia Ines Fadil Dan Jaya Sedang bermain Betak Betak umpet At first They sing Hom Pimpa Pertama-tama Mereka menyanyikan Hom Pimpa The Hom Pimpa Song is fun Hom Pimpa Lagu Hom Pimpa Menyenangkan Let's sing Hom Pimpa Song Mari kita nyanyikan Lagu Hom Pimpa Siapa yang sudah tahu Lagu Hom Pimpa Iya Hampir semuanya Mungkin sudah pada Kenal ya Dengan lagu Hom Pimpa Sudah pernah dengar Karena setiap Mau bermain Pasti kita melakukan Hom Pimpa Lebih dahulu Lagunya gimana Coba perhatikan Di halaman 7 Kita nyanyikan Sama-sama ya 1 2 3 Hom Pimpa Alayum Gambreng Pok Ija Pakai Baju Rombeng Kita bermain Bukan untuk Kalah Menang Yang penting Kita semua Bisa senang Hom Pimpa Alayum Gambreng Pagi-pagi Makan Nasi Goreng Kita bermain Bukan untuk Kalah Menang Yang penting Kita semua Bisa senang Nah seperti itu Lagunya ya Oke Sekian Dulu Materi kita Pada hari ini Nanti kita akan lanjutkan Minggu depan Ya Dan ibu Cukup Pesan ibu Jangan lupa Selalu Mengulang Mengulang lagi Pelajaran Ya Dengarkan Kembali Video yang Telah disampaikan Ya Agar Tambah Paham Tambah Mengerti Ya Sekian dari ibu Tetap Semangat Belajarnya Walaupun kita Jarak jauh Walaupun Jarak jauh Tapi Insya Allah Kita Dekat Di hati ya Ibu Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Dan patuhi Ayah Buklamu Oke See you next week Jangan lupa